Ya, berbagai cara dilakukan pinjol ilegal untuk meraup keuntungan. Bahkan mereka tak segan-segan untuk melakukan intimidasi kepada nasabahnya saat dalam penagihan. Saat ini saya sudah bersama Pak Tersangka yang menjadi salah satu bagian dari sindikat pinjol ilegal. Mas, bagaimana peran kamu selama ini bagian proses penagihan atau seperti apa? Peran saya hanya operator. Operator menyampaikan pesan seperti apa? Ya, berupa ancaman dan lain-lain lah. Isinya seperti apa? Kayak penagihan, sekedar di satu tempohnya, tangan berapa, biasanya ada kata-kata yang kasar. Contoh kata kasarnya apa? Seperti maaf bajingan dan lain-lain, kebun binatang. Dan ini sudah kamu lakukan berapa lama? Kalau saya baru tiga bulan. Dan berapa yang kamu dapatkan dari bekerja seperti ini? Lima juta. Setiap bulan? Ya. Dan setiap hari pesan-pesan yang disampaikan itu ada berapa macam pesan? Banyak. Contohnya? Ya kayak penagihan, promosi-promosi, terus ya gitu lah. Dan kamu menyeblas SMS itu kemana saja? Memang sudah ada datanya? Memang sudah ada datanya. Jadi saya cuma jalanin di kartu, langsung jalanin. Dan ini pastikan ada perintah dari atasanmu kan? Ya. Seperti apa skema pekerjaan kamu tuh sampai kamu melakukan ini? Ya biasanya atasan mengasih tahu untuk menginfokasikan kandik kartu, nanti saya ganti kartu dan melanjutkan di aplikasi tersebut. Nomornya terus berganti? Tergantung atasan kalau atasan suruh ganti, ganti. Dalam sehari bisa berapa kiriman kamu ke SMS belasnya? 100-150 ribu SMS. Itu kepada nasabah yang telah meninjam pinjol? Ya, kepada penerima. Penerima. Dan biasanya mereka, kamu akses datanya dari handphone mereka? Kalau itu saya nggak tahu. Oke. Itu sehari bisa berapa pesan? 100-150 SMS. 100-150 SMS. Jadi itu setiap hari kerjaan kamu seperti itu? Ya. Menggunakan perlengkapan yang sudah kamu siapkan? Ya, perlengkapan yang di belakang. Itu yang kamu gunakan? Untuk ngeblast? Ya. Dan kamu tahu nggak kegiatan kamu yang mengancam dan bahkan menjadi sebuah kriminal? Tahu. Terus? Ya, namanya saya bekerja, ekonomi. Tawaran yang disampaikan kepada perusahaan ini sangat menggiurkan kah? Atau di mana? Itu 5 juta pertama. Terus? Ya, udah cuma gitu aja sih. Kalau berhasil mentanggihan, dapat bonus nggak? Nggak ada. Kita cuma operator ngeblast aja sih. Kalau berhasil gitu, saya nggak tahu. Oke. Operasional di rumah. Di rumah sendirian? Di rumah sendirian. Jadi kamu sebenarnya pekerja sendiri sudah bisa melakukan yang sama seperti operator SMS? Bisa. Berapa pesan yang kamu sampai belas itu sehari? Pesan sehari sekitar 100 ribu sampai 150 ribu pesan yang dikirim kepada penerima. Tapi kamu tidak bisa membaca pesannya? Tidak bisa membaca pesan yang dikirimkan, tapi saya hanya bisa membaca balasan yang dibalas oleh penerima. Ketika kamu baca balasan yang dari penerima, apa yang kamu lakukan? Kita abaikan. Isinya biasanya apa? Berbagai macam sih. Kadang-kadang, oke saya bayarkan pada tanggal sekian. Kalau nggak minta penawaran, boleh nggak minta mundur jatuh tempo. Nah, ketika pertanyaan itu harus dijawab, siapa yang akan menjawab selanjutnya? Dari atasannya akan menjawab. Nanti kamu akan membelas lagi? Tidak akan. Tidak. Jadi dari sana ya? Sudah berapa lama kamu berkerja? Sembilan bulan. Sembilan bulan? Dengan biuran tawaran gaji berapa? Sebulan 15 juta. 15 juta sebulan dengan pekerjaan seperti ini? Dari jam berapa sampai jam berapa? Hanya pagi saja. Ya, Pak Mirsa, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa cara kerja para sindikat pinjol ilegal ini menjalankan aksi binis ilegalnya, saya sudah bersama Pak Kasub di TP Deksus, Kombes Paul Andri. Bapak, selamat siang. Pak, seperti apa sih yang telah ditangkap Baris Kim dengan perlengkapan ini? Apa saja fungsinya, Pak? Jadi, ini berawal dari kita ada terima laporan dari masyarakat, dari korban, kemudian kita lakukan pendalaman. Ancaman-ancaman itu dari mana saja? Ini yang kita lakukan pendalaman. Sehingga pada tanggal 11 Oktober 2021, kita lakukan penindakan terhadap jaringan yang melakukan teror ini. Nah, dari kegiatan penindakan tersebut, kita amankan ada tujuh tersangka. Ada tujuh tersangka dengan peran secara keseluruhan adalah sebagai operator. Nah, berarti operator ini ada yang merekrut. Ini yang langsung saat ini dalam pantuan kami untuk kita lakukan penindakan juga. Nah, dari tujuh orang ini, mereka tidak dalam satu tempat. Mereka tidak dalam satu tempat, tapi di beberapa tempat. Jadi, ada tujuh TKP. Ada tujuh lokasi. Ada di beberapa apartemen, kemudian ada yang di rumah. Ini kita amankan semua. Nah, mereka ini direkrut oleh atasnya, disiapkan tempat. Dalam artian, tempatnya juga disewakan oleh si penyedia ini, oleh atasannya. Kemudian juga digagi, seperti yang tadi disampaikan. Nah, mereka ini melakukan membles SMS kepada para nasabah yang berisi ancaman, kesusilaan, dan lain sebagainya. Termasuk juga promosi-promosi.